hai assalamualaikum sobat channel dapun deso hari ini mau bikin cemilan bikin gorengan bakwan jagung ini udah ada bahannya ini saya pakai jagung manisnya dua lonjong aja setelah jagung dikupas bersih lalu dicuci terus disisir seperti ini ya teman-teman lalu sisihkan satu batang daun bawang yang sudah dibersihkan dan dicuci dipotong-potong seperti ini dan satu batang daun seledri juga ya teman-teman untuk bumbu halus ada kencur bawang putih bawang merah gula gula pasir ya teman-teman garam ketumbar dan dihaluskan ya jika sudah halus seperti ini masukkan micin atau penyedap rasa lainnya teman-teman lalu haluskan kembali lalu tuangkan jagung setengahnya aja ya teman-teman yang dihaluskan nah setengahnya lagi jangan dihaluskan seperti ini ya Nah kita ulek dulu jagungnya sampai bener-bener keluar airnya ya teman-teman nah ini udah cukup nih ya teksturnya seperti ini lalu tuangkan bersama jagung yang belum di ulek tadi ya Nah kalau sudah lalu masukkan daun bawang sama daun seledrinya 2 telur lalu tepung terigu saya pakai sendok sayur ya teman-teman satu setengah dan air juga secukupnya ini saya pakai sendok sayur juga 3 sendok ya teman-teman kalau nanti kurang atau masih agak kekentalan boleh ditambah air lagi ya teman-teman nah sampai teksturnya itu seperti ini ya jangan terlalu encer ya teman-teman nah ini seperti ini Oke ini saya lanjut goreng minyak sudah saya panasin apinya jangan terlalu besar yang sedang aja karena ini ada telurnya jadi cepat matang ya teman-teman cepat berubah warna menjadi coklat seperti itu Nah ini langsung dibalik aja Nah ini seperti ini sudah cukup ya teman-teman tingkat kematangannya lihat cantik ya jadi jagungnya itu enggak semua hancur ya masih ada yang berbiji-biji cantik ya teman-teman ini saya tidak goreng semua saya hanya goreng setengah aja ya ini nanti yang setengahnya bisa untuk siang atau malam ya teman-teman taruh di kulkas nah ini dimakan sama cabainya ya temen-temen ini boleh cabai setan atau cabai rawit ya Nah mari kita coba ya kita belah dulu nah ini matang sempurna ya teman-teman tengahnya agak basah-basah itu tapi itu matang ya terikunya dan empuk enak banget teman-teman apalagi gigi cabainya Oke teman-teman selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba